Oke pemirsa youtube, untuk merapikan gordon ini ya, kita butuh beberapa alat ya, diantaranya ini penjepit kertas ya, penjepit kertas, kemudian kita menggunakan pipa ini ya, untuk membuat lengkungan atau membentuk bahan gordonnya ya. Dan ini saya menggunakan batu pemirsa ya, batu disini saya beri bungkus plastik dan dipasang pengait ya, ini untuk beban agar dia ketika kita rapikan ini, gordon ini tertarik ke bawah pemirsa ya, agar dia penampilannya jatuh pemirsa ya. Oke seperti ini ya caranya, kita lipat seperti ini pemirsa ya, oke kita perhatikan samakan dengan di atas pemirsa ya. Oke, kemudian kita jahit, kita jepit pemirsa ya, oke nampak seperti ini ya, lakukan lagi, sesuai lombang gordon yang sudah kita jahit ya, sudah kita buat, oke posisikan disini ya. Oke, kemudian kita jepit lagi ya, seperti itu, oke disini saya menggunakan jari saya ya, memanfaatkan jari. Oke, dilipat seperti ini pemirsa ya, atau ditekuk atau di yang lain ya, kita lipat seperti ini, nah kemudian kita letakkan pipanya di bagian belakang gordonnya ya, kemudian kita jepit. Oke, seperti ini pemirsa ya, oke kita lipat lagi, kita jepit terus ya pemirsa ya, sampai selesai. Oke, selamat menikmati. Oke, bisa lihat pemirsa ya Kita ambil posisi dulu Untuk pipanya ya Kita disini Posisi untuk meletakkan pipanya Kemudian ini bagian belakang ya Kita letakkan pipa ini di bagian belakang Oke, seperti ini Oke Bisa lihat ya Ini pipanya sudah kita letakkan Atau kita posisikan Kemudian kita jepit Bahannya atau gordinnya Oke, bisa lihat pemirsa ya Seperti ini Nah, dia sudah berbentuk pemirsa ya Berbentuk lekuk-lekukkan Atau gelombang ya Untuk bagian bawah kita Satukan pemirsa ya Kita masukkan saja Atau kita rangkai Agar dia tidak terpisah pemirsa ya Oke Nah, seperti ini Ini belum pemirsa ya Bisa dilihat ya Ini sudah kita rapihkan Nah, yang sini belum Nah, disini Untuk fungsi batu ya Atau peberat Atau semacamnya ya Anda bisa menggunakan Timah atau Mungkin semen Atau yang lainnya ya Disini saya Menggunakan Batu Di bungkus plastik Seperti ini ya Dan disini saya sudah kasih pengait Nah, nanti kurang lebih Seperti ini pemirsa Nah, ini baru satu ya Nanti kita kasih batu semua Supaya dia itu Tertarik ke bawah ya Untuk bebannya Supaya gordin tertarik ke bawah Selanjutnya nanti kita Lakukan proses penguapan Ya, bisa dilihat pemirsa ya Nah, ini sudah dirapikan pemirsa ya Sudah kita rapikan Sementara yang ini belum Nanti kita rapikan Keseluruhan ya Sebelum kita melakukan Proses penguapan Oke, bisa dilihat ya Nah, ke atas Ya, seperti itu pemirsa ya Nah, sebelah kanan ini Sudah kita rapikan ya Jadi dia nanti Dari atas ya Dari atas Sampai ke bawah Nanti seperti itulah Bentuk Jadinya pemirsa ya Jatuh Lurus Sampai ke bawah Sampai ke bawah